Intro Motivasi dan inspirasi Padangkali itulah yang bisa diambil sebagai pelajaran dari seorang atlet berprestasi Liliana Nasir Atlet pelu tangkis ganda campuran andalan Indonesia Termasuk salah satu di antara mereka Beberapa hari lalu Liliana yang biasa dipanggil Butet Menyatakan pensiun dari olahraga yang telah membesarkan namanya Ada yang menyesalkan Karena Butet dianggap masih muda Dan masih berpeluang besar untuk terus berprestasi untuk Indonesia Tapi mungkin pensiun adalah keputusan yang telah lama dipertimbangkan Selama menjadi atlet lebih kurang 24 tahun Dan berbagai prestasi telah diraih Dari juara All England, juara dunia, dan juga Olimpiade Pokoknya berderet prestasi diraih bersama pasangannya Dulu Nova Widianto dan terakhir dengan Owi alias Tontowi Ahmad Menang dan kalah adalah hal biasa bagi seorang atlet seperti Butet Tapi perjuangan, kegigihan dalam berlatih, bertanding, menempat teknik, dan mental juara Menjadi pengorbanan yang tak sia-sia Indonesia butuh orang-orang seperti Butet Berasal dari kalangan minoritas namun tak mudah menyerah Mampu memotivasi kawan sambil menyembunyikan kekhawatiran Satu lagi, Butet tak banyak bicara tapi banyak prestasinya Tak seperti sebagian politisi yang kayak tongkosong nyaring bujinya Banyak mengkritisi tapi banyak juga korupsinya Banyak omong tapi sedikit prestasinya Apalagi jelang pemilu dan pilpres Isu Sarah dijadikan topik utama Lihatlah Liliana Dia bilang dia pensiun dari bulu tangkis dengan tenang Dan memberi jalan bagi yang muda untuk berprestasi Kalau politisi korup, pensiun malah khawatir Takut dijemput sama polisi Atau sama KPK Thanks Liliana Untuk semua prestasi yang membanggakan Indonesia Sampai disini NewsBus Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton